Pemirsa sebuah truk kontainer menabrak minibus di Jalan Raya Malang, Surabaya, Pasuruan, Jawa Timur. Ya, proses evakuasi sopir truk yang terluka berlangsung dramatis. Proses evakuasi sopir truk kontainer yang terlibat kecelakaan ini berlangsung dramatis. Ia terjeblit di bagian depan truk yang terangkat setinggi 5 meter. Setelah satu jam, sopir truk berhasil dievakuasi dengan selamat. Namun korban mengalami patah kaki dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan antara truk kontainer dan minibus terjadi di Jalan Raya Malang, Surabaya, di Desa Tawang, Rejo, Pasuruan, Jawa Timur, Jumat Siang. Menurut saksi mata, rem truk tidak berfungsi saat berada di jalan yang menurun. Sopir yang hilang kendali kemudian menabrak sebuah minibus di depannya. Konologis awal kita masih selidik. Jadi kalau informasi dari para saksi bahwa kendaraan tersebut menghindari atau kontainer yang di belakang ini menghindari kendaraan yang di depannya. Jadi dia ambil langsung ke kanan karena muatannya penuh yang di belakang, akhirnya dia tidak menguasai kendaraan terguling. Evakuasi kedua kendaraan sempat menghambat arus lalu lintas. Kasus kecelakaan kiri tangan yang sudah telah kalantas polres Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jakarta Samudera, ANYUS melaporkan. Terima kasih.